Oke, tes, oke, sawah sudah masuk, ini suara saya, jadi saya share dulu, oke, oke Saya buka dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati Oke, ya, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga, ya, untuk mata kuliah penggalian data Dan ini adalah materi tentang data preprocessing sebetulnya Kalau di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang jenis dan tipe-tipe data Nah, hari ini kita akan bahas tentang beberapa model preprocessing Yang seringkali dilakukan ketika Anda ingin melakukan analisa data atau processing data Nah, di beberapa artikel itu banyak yang menyebutkan bahwa kegiatan data preprocessing itu Kurang lebih memakan hampir 80% dari kegiatan data analis atau data scientist Jadi, kalau misalkan nanti Anda bekerja di bidang data analis maupun data scientist Anda mau nggak mau akan terlibat dalam proses data preprocessing ini Nah, data preprocessing sendiri itu pada dasarnya seperti apa Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa dalam penggalian data Kualitas suatu data itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari informasi atau knowledge yang kita dapatkan nantinya Kalau misalkan data yang kita masukkan ke sistem itu tidak berkualitas Dia tidak komplit, dia tidak konsisten, dia tidak terpercaya, dia tidak aktual dan seterusnya itu Maka pengetahuan atau knowledge yang kita dapatkan nantinya itu juga tidak akan baik hasilnya Maka dari itu data itu perlu di preprocessing terlebih dahulu Dipersihkan terlebih dahulu Agar nanti data itu siap untuk diolah Ya, hampir sama kayak misalkan Anda ingin masak sesuatu Misalkan Anda mau bikin stick gitu ya Dagingnya sebelum Anda olah Dagingnya di treatment terlebih dahulu Misalkan dagingnya dilumuri apa Misalkan buah nanas atau jeruk nipis gitu Supaya dagingnya bisa lebih empuk Atau dagingnya dikasih apa dulu gitu ya Supaya menghilangkan bau amisnya dan seterusnya Nah, prosesnya itu juga sama Jadi data itu sebelum dia diproses Dia perlu untuk di treatment terlebih dahulu Agar datanya lebih berkualitas Oke Nah, hari ini Treatment yang akan kita pelajari Dalam hal data preprocessing Itu ada tiga Yaitu yang berkenaan dengan bagaimana Ketika data kita memiliki missing value Kemudian Mohon maaf Ini bukan outlier ya Seharusnya adalah transformation Saya benerin terlebih dahulu Maaf Sesuai dengan judulnya Missing value Transformation And normalization Nah, secara ini seperti ini Kalau outlier nanti akan kita bahas di materi setelah ini Jadi, kita akan bahas bagaimana ketika data kita itu memiliki missing value Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengubah Tipe data dari data kita Yaitu transformation Dan bagaimana kita bisa menormalisasi data kita Oke Pada dasarnya Data preprocess sendiri itu ada banyak macamnya ya Ada yang istilahnya adalah data cleaning Kalau data cleaning itu biasanya ya data yang tadinya itu masih kotor Kotor disini diartikan misalkan ya dia masih mengandung missing value Datanya ada yang tidak komplit datanya ada yang hilang Atau misalkan dia mengandung noise Atau dia ada outlier Sehingga itu perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu Itu data cleaning Ada juga data integration Data integration itu kalau misalkan kita punya data Tapi datanya itu tersebar Misalkan ada yang disimpan dalam format .csv Ada yang disimpan dalam database MySQL Ada yang disimpan dalam misalkan database Postgre gitu ya Atau misalkan ada yang disimpan dalam format .csv Atau .xml gitu Nah itu perlu untuk kita integrasikan Nah biasanya proses mengintegrasikan data ini Itu juga bisa menyebabkan datanya itu menjadi kotor Jadi ketika misalkan kita mengintegrasikan antara data yang disimpan dalam MySQL Dengan data yang ada di format .csv Ketika kita integrasikan ternyata ada beberapa data yang memiliki noise akhirnya Nah kayak gitu Itu data integration Kemudian yang ketiga ada data transformation Data transformation itu contohnya misalkan Saya mengubah tipe data dari yang tadinya Tipenya itu string menjadi tipe integer Atau misalkan saya ubah dari yang tadinya Datanya itu menggunakan satuan kilogram Saya ubah satuannya menjadi satuan gram gitu Itu contoh data transformation Kalau data reduction itu contohnya Kalau misalkan saya punya 2000 data Kemudian ternyata ada beberapa data yang duplikat Atau data yang redundan Sehingga bisa saya hapus beberapa datanya Sehingga yang tadinya 2000 data Mengecil menjadi hanya 500 data Misalkan kayak gitu Atau dari yang tadinya itu ada 50 atribut atau 50 kolom Ternyata setelah saya cek Ada beberapa kolom-kolom itu yang gak penting Sehingga bisa saya hapus Sehingga dari yang tadinya 50 kolom Mengecil hanya menjadi 5 kolom saja Itu misal saja Nah itu cara atau contoh dari data reduction Nah Apa yang sudah saya jelaskan tadi Itu memerupakan beberapa bentuk dari data preprocessing Di mata kuliah ini kita gak akan bahas secara detail Semua jenis data preprocessing Karena bentuknya macam-macam Sangat bergantung sama jenis datanya Tekniknya juga macam-macam Nanti Anda bisa pelajar sendiri ya Bisa browsing, googling sendiri Hari ini kita fokus saja Seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi Pada penanganan missing value Pada data transformation Dan juga pada data normalization Karena ketiga hal ini Itu dari pengalaman saya Hampir selalu kita lakukan Ketika kita akan menangani suatu data Ketika kita akan menggali informasi dari data Ketiga hal ini selalu kita lakukan Handling missing value Kalau misalkan memang ada missing value di data tadi Yang kedua adalah data transformation Dan yang ketiga adalah data normalization Kita akan pelajari itu semua di materi kali ini Oke, missing value Missing value itu sendiri apa Kalau Anda lihat di layar Anda Di situ ada contoh beberapa Atau ini misalkan contoh data set penumpang gitu ya Misalkan suatu perusahaan itu pengen Mengirimkan karyawannya untuk mengikuti Bookshop ke luar negeri misalkan gitu Nah, tapi untuk kelas penerbangannya Itu menyesuaikan sama kondisi dari karyawan tadi Ada yang dapat tiket kelas ekonomi Ada juga yang dapat tiket kelas bisnis Nah, misalkan disini saya contohkan Ada empat atribut Yang pertama adalah atribut ID penumpang Yang kedua adalah atribut gaji per bulan Yang ketiga adalah usia Dan yang ketiga adalah kelas Ini ID penumpangnya EB001 gaji per bulannya 4,5 Ini dalam persatuan juta ya Jadi gaji per bulannya 4.500.000 Usianya tidak diketahui atau kosong Kelasnya ekonomi Nah, kalau Anda lihat disini Ada banyak sekali Record yang tidak ada isinya Di kolom usia ada 8 record yang tidak ada isinya Di kolom gaji per bulan ada 2 record yang tidak ada isinya Nah, inilah yang disebut sebagai missing value Missing value adalah sebuah kondisi Di mana data tidak komplit Atau ada data yang hilang Hilangnya data seperti ini Itu disebabkan oleh banyak hal Di antaranya adalah kesalahan input Nah, jadi ketika Operator itu meng-inputkan data Mungkin dia Ada miss gitu Sehingga dia salah input Sehingga Ada beberapa Kolom Atau beberapa record yang tidak ada isinya Atau bisa juga datanya memang tidak terekam Jadi, ini adalah Apa, di input manual oleh penumpangnya Nah, kebetulan memang Untuk kolom usia ini Itu tidak dibuat sebagai atribut yang required Jadi, sifatnya opsional Bisa diisi Bisa juga tidak Sehingga bisa jadi Banyak penumpang yang tidak mengisi Apa Di atribut usia ini Atau bisa juga Ada Kegagalan Ketika proses Integrasi data Seperti yang tadi saya katakan Ketika proses Mengintegrasikan data Itu kadangkala Ada yang miss Mungkin Operasi joinnya Antara satu Table dengan table yang lain Operasi joinnya bermasalah Sehingga banyak data yang tidak bisa Ter Apa, tidak bisa masuk Gitu ya Ke Table ini Itu adalah beberapa Hal yang bisa menyebabkan Kesalahan Apa Padanya missing value Selain juga Banyak juga Hal-hal yang lain Pastinya Nah Ada tiga cara Yang biasanya digunakan Untuk penanganan missing value Yang pertama adalah Deletion Ya Delete Entah itu Kolomnya yang dihapus Atau recordnya yang dihapus Ada juga fill in Fill in ini berarti Data yang hilang itu Kita isi Dengan Konstanta tertentu Atau Imputation Imputation ini berarti Data yang hilang ini Kita isi dengan Teknik-teknik tertentu Nanti kita bahas Oke Kita coba dulu Kalau misalkan Menggunakan teknik Deletion Ini teknik yang paling Simple Deletion itu artinya Adalah kita Menghapus Ada dua cara Yang biasanya digunakan Yang pertama adalah Kita menghapus Kolomnya Atau menghapus Atributnya Biasanya Menghapus kolom Atau menghapus Atribut itu Dilakukan Pada Atribut Yang memiliki Missing value Itu Lebih dari 80% Dari total Datanya Jadi misalkan Disini ada 10 data Ternyata Di kolom Usia Itu ada 8 data Yang tidak ada Nilainya Sehingga Bisa dikatakan Ini Memiliki Data Lebih dari 80% Yang hilang Sehingga Kita bisa Menghapus Atribut ini Yang kedua Kita juga bisa Menghapus Recordnya Menghapus Record Itu bisa Dilakukan Jika Record tersebut Memiliki Banyak Atribut Yang datanya Hilang Misalkan Disini Saya contohkan Yang EB 008 EB 008 Kalau Anda Lihat Ada Dua Atribut Disini Yang datanya Hilang Dia Gaji Perbulannya Kosong Usianya Juga Kosong Nah Karena Banyak Atribut Yang Hilang Maka Kita bisa Menghapus Saja Yang DB 008 Atau Delete Record Juga bisa Kita Lakukan Jika Misalkan Data set Kita Itu memiliki Record Yang memiliki Missing value Tapi jumlahnya Dikit Misalkan Saya punya 10.000 Data Ternyata Ada Dua Record Yang memiliki Missing value 10.000 10.000 Dikurangi 2 Saja Kan Tidak Berpengaruh Terlalu Banyak Masih Ada 9.000 Sekian Jadi Karena Tidak Berpengaruh Terlalu Banyak Maka Dua data Itu Daripada Kita Pusing Pusing Nanti Malah Kalau Misalkan Kita Salah Isinya Malah Jadi Outlier Mendingan Dihapus Itu Cara Yang Paling Simple Tapi Sekaligus Juga Cara Yang Sebaiknya Pilihan Terakhir Dilakukan Kalau Misalkan Memang Cara Cara Yang Lain Itu Tidak Bisa Dilakukan Kenapa Karena Dengan Kita Mendelete Suatu Kolom Atau Mendelete Suatu Record Maka Akan Ada Informasi Yang Hilang Disitu Meskipun Tadi Saya Katakan Misalkan Saya Punya 10.000 Dataset Ada Dua Record Yang Miss Apa Yang Value 0 Atau Bukan 0 Yang Value 0 Maaf Yang Value 0 Kita Tidak Serta Merta Bisa Menghapus Record Itu Sebetulnya Kalau Misalkan Kita Tau Teknik Teknik Lain Kenapa Karena Meskipun Dia Sepertinya Tidak Berefek Terlalu Banyak Tapi Bisa Jadi Ini data Yang Penting Data Yang Bisa Menjadi Key Point Kunci Dari Suatu Data Set Maka Sebaiknya Delicine Delicine Merupakan Cara Terakhir Kalau Misalkan Semua Teknik Handling Missing Data Tidak Bisa Anda Lakukan Oke Berikutnya Fill in Nah Kalau fill in Itu Simple Saja Jadi fill in Itu Adalah Kita Ngisi Saja Data Yang Hilang Ini Dengan Suatu Nilai Yang Konstan Nilai Yang Konstan Biasanya Ini dilakukan Kalau kita sendiri Sudah tahu Sebenarnya Isi dari data Itu berapa Contohnya Misalkan Disini Di kolom Gaji Perbulan Itu Ada Dua Data Yang Kosong Nah Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Mengapa Kok data Disini Kosong Karena Penumpang Ini Dia Tidak Bekerja Atau Misalkan Dia Udah Pensiun Misalkan Sehingga Dia Tidak Lagi Memiliki Gaji Perbulan Ya Contohnya Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Kita Sudah tahu Bahwa Sebenarnya Data Kosong Yang Disini Itu Penyebabnya Harusnya Itu Apa Maka Kita Bisa Langsung Saja Menggunakan Metode Fill In Misal Kalau Dia Tidak Bekerja Langsung Aja Kita Kasih Angka 0 Keduanya Itu Contoh Penerapan Fill In Fill In Juga Biasanya Digunakan Pada Penanganan Missing Value Untuk Data Dengan Tipe Nominal Karena Kalau Tipenya Nominal Kita Tidak Bisa Melakukan Proses Imputation Karena Imputation Itu Perlu Hitung Hitungan Kalau Datanya Nominal Itu Agak Susah Makanya Biasanya Kalau Misalkan Datanya Bentuknya Non Numeric Atau Nominal Biasanya Kita Menggunakan Nilai Non Atau Unknown Untuk Mengisi Data Yang Hilang Tersebut Oke Cara Terakhir Dan Cara Yang Paling Direkomendasikan Untuk Penanganan Missing Value Pada Data Dengan Tipe Numerik Itu Imputation Imputation Dilakukan Jika Kita Tidak Bisa Menggunakan Teknik Delation Maupun Fill In Karena Kondisinya Tidak Memenuhi Imputation Adalah Teknik Mengisi Data Yang Kosong Dengan Melihat Nilai Dari Data Data Lain Yang Ada Pada Dataset Tersebut Ada Dua Teknik Imputation Yang Sering Digunakan Yang Pertama Mengisinya Dengan Nilai Min Atau Median Atau Modus Dari Distribusi Data Yang Sejenis Oke Saya Ambil Contoh Misalkan Di Sini Untuk Mengisi Apa Data Gaji Perbulan Dari Penumpang EB 006 Ini Kita Penumpang EB 006 Itu Dia Ada Di Kelas Ekonomi Maka Kita Melihat Penumpang Lain Yang Juga Ada Di Kelas Ekonomi Ada Penumpang 001 003 007 Dan 010 Ya Ada Empat Penumpang Lain Yang Juga Ada Di Kelas Ekonomi Maka Kita Ambil Nilai Rata Rata Atau Nilai Min Dari Ke Empat Penumpang Tadi Disini Gaji Dari Penumpang Pertama Empat Setengah Ditambah Lima Ditambah Empat Ditambah Lima Kita Bagi Dengan Empat Rata-ratanya Ketemu Empat Komak Empat Komak Enam Ini Yang Kita Isikan Untuk Gaji Perbulan Dari Penumpang Dengan Kode EB 006 Contoh Lain Kita Tidak Pakai Nilai Min Tapi Kita Menggunakan Nilai Median Bisa Misalkan Disini Ada EB 008 Penumpang Dengan ID Ini Itu Ada Di Kelas Bisnis Kita Lihat Penumpang Lain Yang Juga Di Kelas Bisnis Ada EB 002 Gaji Perbulannya 9 EB 004 Gaji Perbulannya 12 EB 005 Gaji Perbulannya 13 Dan juga EB 009 Dengan Gaji Perbulan 12 Kita Cari Nilai Median Ketemu Nilai 12 Maka EB 008 Kita Kasih Nilai 12 Itu Cara Imputation Yang Teknik Min Median Ataupun Modus Dari Distribusi Data Yang Sejenis Cara Lain Kita Bisa Mengisinya Dengan Nilai Yang Sama Dari Tetangga Terdekat Nya Maksudnya Gimana Pak Gini Misal Disini Saya Punya Tadi Ya Sama ID Penumpang Dengan Atribut Gaji Dan Atribut Kelas Tapi Disini Saya Tambah Dua Atribut Lagi Yaitu Lama Kerja Ini Satuannya Tahun Dan Golongan Oke Nah Misalkan Kita Mau Mengisi Missing Value Dari Data Penumpang Dengan Kode EB 006 Ya Kita Lihat EB 006 Itu Dia Ada Di Kelas Ekonomi Kita Cek Mana Lagi Penumpang Yang Ada Di Kelas Ekonomi Ada EB 001 003 007 Dan 010 Maka Kita Akan Mencari Jarak Terdekat Antara EB 006 Dengan Penumpang Yang Ada Di Kelas Ekonomi Gimana Cara Mencari Jarak Untuk Mencari Jarak Terdekat Kita Bisa Menggunakan Rumus Euclidean Distance Rumusnya Seperti ini Pada Dasarnya Ini Merupakan Rumus Untuk Mencari Jarak Dari Dua Titik Menggunakan Persamaan Akar Kuadrat Misal Kita Ingin Mencari Jarak Antara Penumpang Dengan Kode 006 Dan 001 Maka Rumusnya X6 Dikurangi X1 Kuadrat Ditambah Y6 Dikurangi Y1 Kuadrat X6 Berapa Ini Di sini X6 Itu adalah Lama kerja Dari penumpang Dengan ID 006 Berarti 2 Sedangkan X1 Itu adalah Lama kerja Dari penumpang Dengan kode 001 Berapa 2,5 Berarti 2 Dikurangi 2,5 Kita Kuadratkan Ditambah Y6 Yang mana Yang ini Golongan Dari Penumpang 006 Dan Y1 Adalah Golongan Dari penumpang 001 1 Dikurangi 1 Dikuadratkan Ini kalau kita hitung Ketemunya adalah 0,5 Berarti Jarak Antara penumpang Dengan kode EB 006 Dan penumpang Dengan kode EB 001 Ini jaraknya adalah 0,5 Kita cari lagi Jarak Antara penumpang EB 006 Dengan penumpang lain Yang ada di Kelas Ekonomi Antara 006 Dengan 003 Dihitung Dengan Menggunakan Rumus yang sama Ketemu Jaraknya 1,4 006 Dengan 007 Jaraknya 1 006 Dengan 010 Jaraknya Juga 1 Bisa kita Lihat Jarak Minimalnya Adalah 0,5 Artinya Penumpang Dengan kode EB 006 Ini Jauh Lebih Dekat Dengan Penumpang Dengan kode EB 001 Ketimbang Dengan penumpang Yang lainnya Maka Kita bisa Mengatakan Bahwa Penumpang Dengan Kode EB 006 Itu Merupakan Tetangga Terdekat Dari EB 001 Atau Sebaliknya Penumpang EB 001 Merupakan Tetangga Terdekat Dari EB 006 Nah Kalau Tetangga Terdekatnya Itu Gajinya 4,5 Maka 006 Juga Kita isi Dengan 4,5 Juga Sesuai Dengan Gaji Dari Tetangga Terdekatnya Itu Cara Yang bisa Dilakukan Untuk Mengisi Missing Value Dengan Menggunakan Teknik Imputation Oke Kita Lanjutkan Lagi saja Nanti Untuk Sesi Tanya Jawab Kita Apa Namanya Buat Di belakang Untuk Transformation Oke Transformation Adalah Suatu Proses Mengubah Nilai Dari Suatu Data Perubahan Ini Bisa Saja Mengganti Tipe Data Dari Suatu Atribut Mengganti Nilai Dari Suatu Record Atau Menghapus Maupun Menambah Atribut Dalam Suatu Dataset Transformation Ini Diperlukan Untuk Menjaga Konsistensi Dari Suatu Data Transformation Juga Diperlukan Agar Data Dapat Dikenali Oleh Suatu Algoritma Data Mining Oke Sebagai Contoh Misalkan Contoh Data Yang Memerlukan Transformation Misalkan Sebagian Besar Orang Indonesia Menggunakan Format Tanggal Itu kan Tanggal Dulu Baru Bulan Kemudian Baru Tahun Tapi Kalau Orang 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 Eropa Misalkan Dia Lebih Suka Menggunakan Format Itu Bulan Dulu Tanggal Baru Tahun Nah Ini Kalau Misalkan Kita Melakukan Proses Integrasi Data Misalkan Ada Perusahaan Internasional Yang Dia Punya Kantor Cabang Di London Sama Kantor Cabang Di Jakarta Ketika Kita Integrasi Datanya Bisa Jadi Akan Ada Kesalahan Atau Ketidak Konsistenan Format Seperti Ini Karena Yang Di Kantor Cabang London Dia Menggunakan Format MM DD Y Tapi Kalau Yang Di Kantor Cabang Jakarta Dia Format Nya DD MM Y Ini Harus Diseragamkan Maka Perlu Adanya Transformasi Data Oke Atau Hal-hal Seperti Seperti Gini Ketika Kita Ingin Melakukan Transformasi Data Perlu Juga Di Cek Apakah Memang Format Misalkan Format Tahun Kita Menggunakan Satuan Empat Tahun Y 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 Kalau Misalkan Untuk Tahun Masehi Seperti Ini Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Misalkan Nanti Database Ini Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Sampai Misalkan Tahun 10 Ribu Ke Atas Nah Itu Akan Jadi Bermasalah Nantinya Tanggalnya Ini Juga Berlaku Untuk Misalkan Anda Punya Dataset Yang Sangat Besar Yang Menyimpan Mulai Dari Tahun Ratusan Masehi Atau Satuan Masehi Itu Juga Bermasalah Ketika Anda Pakai Format 4 Digit Tahun Kalau 2 Digit Saja Juga Akan Bermasalah Misalkan Untuk Membedakan Antara Tahun 1902 Dengan Tahun 2002 Itu Sama-sama 02 Ini Juga Jadi Masalah Sehingga Harus Benar-benar Diperhitungkan Dalam Penamaan Format Tahun Nah Ini Juga Contoh Lagi Untuk Converting Nominal To Numeric Nah Biasanya Dalam Suatu Dataset Kita Juga Ada Beberapa Dataset Itu Yang Mengandung Nilai Berupa Nilai Nominal Nah Nilai-nilai Nominal Ini Atau Nilai Non-numeric Itu Tidak Bisa Langsung Kita Masukkan Ke Algoritma Datama Ini Contohnya Misalkan Kayak Neural Network Atau SVM Logistic Regression Atau Kamins Misalkan Itu Dia Tidak Bisa Menerima Input Berupa Data Dengan Tipe Nominal Maka Data Dengan Tipe Nominal Ini Perlu Kita Convert Dulu Menjadi Data Dengan Tipe Numeric Nah Mengubah Dari Data Bertipe Nominal Menjadi Numeric Itu Tidak Bisa Sesembarangan Ada Tekniknya Contoh Kalau Misalkan Ternyata Datanya Itu Berupa Data Binary Yang Sudah Kita Pelajari Di Pertemuan Sebelumnya Misalkan Jenis Kelamin Itu Kan Hanya Ada Dua Laki-laki Perempuan Itu Bisa Saja Langsung Anda Buat Misalkan Kalau Perempuan Nol Laki-laki Satu Atau Misalkan Bekerja Atau Tidak Bekerja Itu Bisa Langsung Kalau Bekerja Satu Tidak Bekerja Nol Itu Gampang Kalau Binary Tapi Kalau Nominalnya Itu Menunjukkan Grade Ya Menunjukkan Grade Tertentu Misalkan Nilai Akhir Itu Ada A Ada B Plus Ada B C C D Dan E Itu Anda Harus Tahu Nilai Yang Paling Kecil Itu Berapa Misalkan Yang Paling Kecil Itu Tinggi Itu A Maka Ketika Anda Nasib Nilainya Itu E Itu Harus Dikasih Nilai Yang Terendah Misalkan 0 Sedangkan A Dikasih Nilai Yang Tertinggi Jangan Kebalik Nanti Akan Jadi Masalah Atau Misalkan Jenjang Pendidikan Mulai Dari Misalkan TK SD SMP SMA S1 S2 S3 Itu Berarti TK Harus Dikasih Nilai Numerik Yang Paling Rendah Sedangkan S3 Misalkan Itu Dikasih Nilai Yang Kalik Tinggi Itu Kalau Misalkan Bentuk Datanya Berupa Nominal Yang Grid Bagaimana Pak Kalau Misalkan Nominalnya Itu Banyak Misalkan Kayak Warna Warna Itu Ada Putih Merah Kuning Biru Dan Antara Putih Merah Kuning Biru Tidak Ada Grid Artinya Putih Tidak Lebih Baik Ketimbang Merah Merah Tidak Lebih Baik Ketimbang Kuning Dan Seterusnya Nah Kalau Misalkan Bentuk Datanya Kayak Gini Anda Bisa Menggunakan Teknik One Hot Encoding Namanya Kalau One Hot Encoding Itu Kita Akan Apa Namanya Data Itu Akan Dibuat Menjadi Kolom Kolom Baru Jadi Dari Yang Seperti Ini Misalkan Satu Kolom Satu Kolom Warna Dia Valuenya Ada Putih Ada Merah Ada Kuning Diubah Menjadi Kolomnya Ada Tiga Ada Kolom Warna Putih Ada Kolom Warna Merah Ada Kolom Warna Kuning Nanti Untuk Data Yang Pertama Warna Putih Satu Warna Merah Dan Warna Kuning Nol Untuk Yang Data Kedua Yang Warnanya Merah Nanti Yang Warna Putih Nol Warna Merah Satu Warna Kuning Nol Data Ketiga Yang Warna Kuning Nanti Warna Putih Nol Warna Merah Nol Warna Kuning Nya Satu Seperti Itu Pak Gimana Kalau misalkan Ternyata Jenis Datanya Atau Valuenya Ada Amat Banyak Pak Misalkan Kalau kita Contoh Kota Asal Kota Asal Jenisnya Buahnya Kalau Misalkan Kita Menggunakan Teknik Seperti Ini Ini Berarti Kolomnya Nanti Ada Banyak Nah Itu Bisa Anda Lihat Frekuensi Kemunculan Misalkan Dari Kota Asal Itu Anda Ambil Tiga Kota Yang Paling Sering Muncul Misalkan Ada Malang Ada Surabaya Ada Jakarta Misal Nanti Kolom Yang Keempat Isinya Adalah Kota Lain Nah Maka Semua Kota Yang Tidak Termasuk Kedalam Tiga Kota Itu Masuknya Di kolom Kota Lain Itu bisa Kayak Gitu Tekniknya Oke Itu Tentang Mengubah Data nominal Menjadi Data Numerik Oke Yang Terakhir Adalah Normalization Normalization Itu adalah Bagaimana Kita Bisa Mengubah Nilai Dari Suatu Atribut Numerik Dari Suatu Data Set Dengan Range Tertentu Tanpa Mengganggu Sebaran Dari Data Tersebut Oke Saya Ambil Contoh Kayak Ginilah Disini Ada Tiga Atribut Ada Adi penumpang Ada gaji Ada lama kerja Kalau anda Lihat disini Antara gaji Dan juga Lama kerja Itu Range Jauh Berbeda Dimana Gaji Itu Range Antara 4 juta Sampai 13 juta Range Range Sangat Besar Sedangkan Lama kerja Range Hanya Satuan Antara 1 hingga 8 Ini kan Kalau kita Compare Keduanya Selisihnya Jauh Terlalu Tinggi Terlalu Besar Nah Ini Kalau Misalkan Kita ingin Menganalisa Data Ini Lebih Jauh Dan Kita Biarkan Seperti Ini Tidak Kita Normalisasi Nanti Gaji Ini Akan Menjadi Yang Disebut Dengan Atribut Influencer Maksudnya Gimana Atribut Ini Akan Menjadi Atribut Yang Sangat Menentukan Terhadap Polaritas Dari Suatu Data Meskipun Sebenarnya Antara Gaji Dan Lama Kerja Ini Dia Kedudukannya Setara Tidak Ada Yang Paling Menentukan Tapi Gara Gara Gaji Tidak Anda Normalisasi Maka Gaji Ini Nanti Bisa Menjadi Yang Disebut Sebagai Atribut Influencer Akhirnya Lama Kerja Ini Akan Ngikut Ke Gaji Jadi Seolah Gaji Ini Menjadi Atribut Yang Paling Dominal Nah Itu Yang Akan Terjadi Kalau Tidak Dilakukan Normalisasi Nah Ada Banyak Sebetulnya Cara Yang Bisa Dilakukan Untuk Melakukan Normalisasi Pada Mata Kuliah Ini Kita Hanya Akan Bahas Tiga Tipe Saja Yang Paling Sering Dipakai Yang Pertama Adalah Desimal Scalar Yang Kedua Min Max Scalar Dan Yang Ketiga Ada Standard Scalar Atau Yang Biasa Dikenal Sebagai Z Score Scalar Oke Kita Mulai Dari Yang Paling Sederhana Yang Paling Simple Yaitu Desimal Scalar Desimal Scalar Cara Kerjanya Itu Hanya 4,5 Juta 9 Juta 5 Juta Terusnya Kalau Desimal Scalar Anda Cari Nilai Maksimalnya Dulu Oke Nilai Maksimalnya Berapa Nilai Maksimalnya Dari 13 Juta Cari Gimana Caranya Agar 13 Juta Ini Menjadi Suatu Angka 0 Supaya 13 Juta Ini Menjadi Angka 0 Berarti 13 Juta Ini Kan Harus Saya Bagi Dengan 100 Juta 13 Juta Kalau Saya Bagi Dengan 100 Juta Jadinya 0,13 Nah Maka Nilai Yang Lain Juga Akan Saya Bagi Dengan 100 Juta Sehingga Nilainya Disini Jadi 0,045 0,09 0,05 Dan Seterusnya Sama Yang Dilama Kerja Juga Gitu Kita Cari Nilai Maksimumnya Mana Oh 8 Gimana Caranya Agar 8 Ini Menjadi 0,0 Paling Gampang Ya Saya Bagi Dengan 10 Kalau 8 Dibagi 10 Jadinya 0,8 Maka Data Yang Lain Juga Saya Bagi Dengan 10 Sehingga Disini Jadi 0,25 0,6 0,3 Dan Seterusnya Ini Adalah Desimal Scalar Kalau Anda Lihat Seperti Ini Maka Antara Gaji Dan Lama Kerja Mereka Punya Range Yang Sama Yaitu Ada Di Range Antara 0 Hingga 1 Oke Itu Cara Paling Simple Cara Yang Kedua Yang Bisa Anda Lakukan Yaitu Min Max Scalar Kalau Min Max Scalar Kita Mengubah Data Dalam Atribute Itu Menjadi Range Antara 0 Sampai Dengan 1 Dimana 0 Itu Merupakan Nilai Minimumnya Dan 1 Merupakan Nilai Maksimumnya Rumusnya Seperti Ini X Normalization Sama Dengan X Dikurangi Min Dibagi Max Dikurangi Min Contohnya Kayak Gini Kalau Misalkan Saya Mau Normalisasi 4,5 Juta Ini Maka X Saya Ganti Dengan 4,5 Juta Min Saya Ganti Dengan 4 Juta Max Saya Ganti Dengan 13 Juta Sehingga Jadi 0,06 Kalau Anda Lihat 13 Juta Karena Dia Nilai Maksimum Maka Disini Nilainya 1 4 Juta Karena Dia Nilai Minimum Maka Disini Nilainya 0 Demikian Juga Untuk Yang Lama Kerja Sama Bedanya Kalau Yang Lama Kerja Disini Nilai Min Menggunakan Nilai 1 Dan Max Menggunakan Nilai 8 Itu Min Max Scalar Yang Ketiga Standard Scalar Atau Yang Biasa Dikenal Dengan Z Score Scalar Z Score Scalar Ini Pada Dasarnya Dia Akan Menormalisasi Nilai Dengan Cara Menghapus Min Dan Juga Mengatur Skalanya Sesuai Dengan Nilai Variance Dari Nilai Tersebut Rumusnya Bisa Anda Lihat Di Depan X Normalisasi Itu Sama Dengan X Dikurangi Nilai Min Dari Atribut Tersebut Dibagi Dengan Standar Deviasinya Contohnya Misalkan Kayak Ini Kalau Misalkan Saya Ingin Menormalisasi Nilai Dari Gaji 4,5 Juta Ini Berarti X Saya Ubah Dengan 4,5 Juta Untuk Nilai Min Gimana Saya Cari Nilai Min Dari Gaji Jadi Ini Semua Saya Jumlahkan Saya Bagi Dengan 10 Maka Nanti Akan Ketemu Sorry Bukan 10 8 Jadi Ini Saya Jumlahkan Semua Saya Bagi Dengan 8 Ketemu Nilai Min Untuk Standar Diviasi Kita Akan Cari Nilai Variance Kemudian Saya Bagi Dengan Jumlah Keseluruhan Datanya Ketemu Nilai Standar Diviasi Setelah Saya Hitung Maka Menghasilkan Nilai Seperti Yang Bisa Anda Lihat Di Depan Itu Adalah Proses Menormalisasi Data Dengan Menggunakan Metode Standard Scalar Oke Saya kira itu Yang bisa Saya Sampaikan Kalau Misalkan Ada yang ingin Ditanyakan Saya Persilahkan I Terima